Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang mengeluarkan surat edaran terkait obat sirop untuk anak yang diduga sebagai penyebab merebaknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak dan balita. Surat edaran tersebut sudah sampai ke toko-toko obat dan apotek di kota Padang, seperti di kawasan Pasar Tarandam ini. Dalam surat edaran itu, BBPOM melarang toko obat atau apotek menjual 5 merek obat sirop untuk anak karena mengandung cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas. Etilen glikol tersebut diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut yang tengah marak diderita anak-anak dan balita di tanah air. 5 merek obat tersebut yaitu Thermorex Sirop, Obat Demam, Fluorine DMP Sirop, dan Unibaby Coff Sirop, Obat untuk Batuk dan Flu. Unibaby Demam Sirop, Obat untuk Demam. Unibaby Demam Drops, Obat untuk Demam. Kelima obat sirop tersebut sebelumnya dijual bebas di apotek dan toko obat. Meski sudah dilarang untuk dijual, BBPOM tidak langsung menarik obat tersebut dari peredaran. Namun menyurati produsen kelima obat sirop itu untuk menarik sendiri produk-produk mereka. Ada 5 produk yang melebihi ambang batas keamanan terkait dengan kandungan etilen glikol. Nah tentunya kami, ini kan ada pabrik, ada distributornya, ada pedagang besar farmasi yang menyalurkan. Kami langsung menghubungi supaya menghentikan, nanti kemudian ditarik oleh produsen terkait produknya. Sebelumnya diberitakan, 12 anak di Sumatera Barat meninggal akibat menerita gagal ginjal akut misterius. Obat sirop anak-anak tersebut diduga sebagai penyebabnya. Robi Ham melaporkan dari Padang.